Halo guys, welcome back di channel saya hari ini saya ingin memberikan sedikit update mengenai cherry head saya yang sudah dua hari ini sekarat ya jadi sekarat dalam artian parah banget lah pokoknya jadi yang awalnya matanya bisa terbuka lalu ketika di force feed dia masih mau mengunya kemarin itu tanggal 25 sama sekali tidak mau nah terus ini saya perhatikan lagi ternyata mulutnya mengeluarkan lendir jadi hidung sama mulut ini mengeluarkan lendir guys kemungkinan ini terkena pilek lagi padahal untuk proses proses jemur rendam juga tidak terlalu lama jadi cuman 5 sampai 10 menit aja ternyata cuman 5 sampai 10 menit aja ternyata terkena flu nah ini bisa kalian lihat bersama tuh ada lendirnya dari mulutnya dia guys oke pada kesempatan kali ini saya ingin mencoba ya jadi awalnya saya kan selalu force feed pakai pelet JGS sekarang saya memakai ini labu yang sudah saya rebus jadi labu yang sudah saya rebus ini teksturnya sangat lunak nah jadi nanti lebih gampang untuk dicerna oleh cherry headnya nah lalu obatnya yang kedua adalah saya memakai ini pinor FR jadi ini khusus untuk pilek atau mengobatin saluran pernafasan nah kalian bisa lihat sendiri ya untuk dosis dan aturan pakainya seperti ini ini waktu itu saya dapatkan dari JW Tortoise jadi ketika saya beli baby sulcata yang 6 ekor itu diberikan bonus berupa ini sama satu lagi itu vitamin spray pernah saya review juga kalian bisa cek di video-video saya sebelumnya oke kali ini saya langsung aja biar nggak terlalu lama videonya nanti kalian bosen jadi ini kayak semacam obat tetes seperti ini sama sih untuk apa namanya pemakaian dan lain sebagainya itu sesuai dengan yang ada di kotaknya atau di boxnya oke langsung aja ya guys jadi ini bentuknya tetes jadi cair beda dengan spektra ya spektra itu yang saya pakai terakhir di awal itu menyerupai bubuk jadi harus kita larutkan kalau ini tetes nah kali ini nanti akan saya coba teteskan langsung pada mulutnya agar bisa langsung dicernak sama dia oke sebelum saya teteskan saya coba force feed dulu kondisinya parah ini ini lebih mendingan kapan lalu dua hari yang lalu itu sama sekali lemes jadi kalau kalian menyimak video-video saya sebelumnya mengenai si cherry head ini kalian bisa bandingkan nah caranya kita siapkan untuk labunya nah kalian remet-remet aja hingga hancur untuk apa namanya si labu parang nah setelah seperti ini langsung dicoba ini masih penting ini masih mau agak gigit makanannya kemarin sama sekali lemes gak mau ngunya ini masih unting ini guys masih ada ngelawan lah jadi kalau misalkan kita congkel mulutnya itu dia masih ngelawan masih ada perlawanan dari dia guys berarti artinya kan dia ada perkembangan ya kemarin itu saya tongkel gini dia di maja sama sekali gak ada perlawanan ini sudah mendingan sudah ada inilah apa sudah ada tenaganya dia dari samping aja mungkin kita fokus kameranya kemarin 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 jadi proses forfeit ini makanannya jangan sampai ini ya masuk ke dalam hidungnya nanti dia gak bisa bernafas jadi tubuh lewat mulut saja beda biasanya kalau misalkan ada makanan dalam mulutnya dia langsung munya munya lalu ditelen nah ini sama sekali gak ada respon jadi dia diam sama sekali cuman ini sudah mendingan kemarin itu sama sekali lemes dan kalau saya goyang-goyang kepalanya itu sudah gak ada tenaganya ini ya memang agak susah kenapa namanya ke forcefit pakai labu yang sudah direbus ini karena teksturnya terlalu lunak gampang hancur sedangkan yang GTS itu agak sedikit padat dan gampang hancur nah itu mulai tepulnya selamat menikmati kalau sudah diam begini coba dimasukkan lagi biar dia merasa mulutnya penuh terus akhirnya ditelan ini beda banget biasanya kalau sudah penuh langsung dipunya terus ditelan ini sama sekali nggak mau ini yang agak berat ya jadi bagi kalian ya hati-hati jadi prediksi saya adalah saya kasih refit yang cair kemarin guys jadi setelah saya kasih itu langsung kondisi si jari hat ini ngedrop jadi bagi kalian yang beli vitamin bener-bener kalian review ya maksud saya bener-bener kalian pastikan bahwa seller penjualnya ini terpercaya recommended lah bahasanya karena saya worry nya adalah eh refit nya itu palsu atau gimana gitu loh guys jadi di refill sama si seller cuman ya saya nggak tahu ya ini prediksi saya bukan saya mau menuduh atau gimana biar dia mau menelan ya biar dia mau menelan ya setupun makanannya sudah penuh ini dia masih belum mau menelan udah beda banget lah oke guys ini saya kasih tunjuk untuk refit yang terakhir saya pakaikan untuk ini ya berikan ke care head saya ya ini saya bukan bermaksud untuk ini ya apa namanya menjelek-jelekkan refit cuman feeling saya adalah refit yang saya beli ini eh apa namanya palsu ya ini feeling saya cuman kalau salah tolong di maafkan jadi modelnya seperti ini guys refit yang saya pakai untuk saya pakai untuk rendam si di cerai head saya kecer head saya sebelum si cerai head ini mengalami lemes seperti sekarang ini jadi waktu itu ceritanya adalah singkatnya eh saya pakai cairan refit ini untuk rendam apa namanya si cherry head jadi saya siapkan baskom terus air secukupnya lalu saya spray pakai refit ini agar bisa keminum sama si cherry head oke kita coba buka ya nah ya kalian lihat semua dalamnya itu kotor banget seperti ini guys ya ini saya gak tau ya karena dari awal saya beli sampai sekarang botol ini gak pernah saya buka jadi langsung saya pakai spray aja dan ternyata dalamnya kotor banget ya kalian lihat dipenutup botolnya aja sampai berkerak seperti ini guys padahal ini baru baru ya baru ini dalam artian saya belinya ini 1-2 bulan yang lalu dan jarang saya pakai hanya saya pakai ketika apa namanya ketika ada torto saya yang kurang sehat dan biasa saya pakai seminggu sekali untungnya ya kalau saya pakai seminggu 3 kali itu sangat gawat kalau kondisinya seperti ini ya guys jadi bagi kalian hati 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 aja beli vitamin terutama perlengkapan untuk tortoise sekalian ya ini saya bukan ngecap bahwa trapfit ini ini ya apa namanya gak bagus untuk hewan cuman prediksi saya adalah trapfit yang saya beli ini palsu seperti itu ya gak apa-apa ini nanti akan saya buang aja daripada nanti menjadi troublemaker ya oke kita lanjut lagi coba forcefit pada cherry head saya ini lagi ya guys tuh sama sekali gak mau menerlan biasanya kalau sudah penuh ini langsung ditelen sama dia guys nah ini sama sekali gak mau udah lemes kemarin saya coba gosok-gosok lehernya gini sih dia masih mau nelen guys tuh punya lumayan lah jadi saya pasra aja guys tentang si cherry head ini yang penting saya sudah berusaha untuk merawat dia bukan yang terbaik lah oke nah ini apa namanya harus kita masuk-masukkan karena memang dia sama sekali gak gak mau respon kalau dulunya kan sebelum lemes gini mulut sudah terisi makanan dia langsung munya guys munya baru ditelen nah ini sama sekali gak mau tuh ya bisa membayangkan kalau misalkan kalian mempunyai turtu yang kondisinya seperti ini guys setipun saya masuk-masukkan pakai korekan kuping juga dia diam tuh gak ondan gak gitu gak Mumbai Sorry ya guys agak ngebur-ngebur karena saya memang pakai HP cuman hebatnya si chairhead ini adalah meskipun dia sudah lem seperti ini ya ini beda banget dengan yang chairhead saya yang pertama dan kedua yang mati itu eh yang pertama dan kedua yang mati itu dia masih mau gerak-gerak jadi lari-lari tapi tiba-tiba langsung mati nah beda dengan ini ya kalau ini kan eh sakit terus pulih ngedrop seperti sekarang dan ini menurut saya sih paling kuat ya tuh kakinya kalau saya pencet itu dia masih ngelawan tuh masih narik ini eh kuat banget ini si chairhead saya satu ini bener-bener ini lah kan namanya berjuang yang keras supaya masih bisa survive untuk hidup guys Oke coba gosok lehernya Oh ditelen guys ya ya syukurlah jadi ini kita menemukan sedikit trik ya jadi ini penanganan eh chairhead yang bener-bener kondisinya udah inilah apa namanya noting tulus ya saya sudah hopeless lah jadi bener-bener apa ya ibarat kata hidup segan mati pun tak mau ya ini ya guys ya kalau kakinya saya pegang dia itu defensif langsung masuk jadi hebat banget nih si chairhead satu ini guys ya semoga aja nanti kalau memang dia saya sudah bisa pulih seperti sedia kalah akan saya berikan namanya miracle jadi suatu kajahiban Oke eh makanan sudah masuk ya kita coba tetesin pakai ini obatnya ini kemarin pas ketika dia udah lemes banget saya tetesin ini dua tetes ternyata ada perkembangan berarti kan mujarak obatnya ini obat dari CW Tartle ya Oke kita coba buka mulutnya gas obat dari CW Tartle ya oke oke sudah netes satu-satu eh sudah netes apa belum ya kayaknya sudah nih Oh sudah biar kita lenyokin harusnya sih dua tetes ya guys oke kita gangguin aja biar dia nggak tidur ya guys karena kalau dia sudah tidur udah dia males nggak mau nelen apapun jadi digangguin aja biar kita terlelam oke kita coba masukin makanan lagi guys supaya obatnya bisa tercampur sama makanan oke kita coba masukin sekitar coba tetesin lagi ya guys hai 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 pastikan obatnya bener-bener masuk ke dalam mulut ya guys ya 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 me漂 Getting Sekian dulu ya Untuk perkembangan update mengenai Cherry Head saya Last update di tanggal 26 November 26 November 2021 Oke Setiap hari akan saya Berikan update mengenai Cherry Head saya ini Oke terima kasih banyak Untuk subscriber saya Yang sudah melakukan subscribe Di channel saya Bagi teman-teman yang baru Tonton video saya Tolong dibantu untuk subscribe Like, komen, dan share Sebanyak-banyaknya Supaya kalian tidak tertinggal Untuk update Video-video dan Channel saya selanjutnya Oke terima kasih banyak Selamat malam dan salam semangat selalu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!